Aksi percobaan pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Simpang, Remunjung, Kecepatan Lokwaru, Kota Malang, Kamis pagi. Rekaman CCTV memperlihatkan pelaku pencurian berjumlah dua orang mengincar sepeda motor yang terparkin di halaman rumah kos. Setelah memastikan kondisi aman, salah satu pelaku langsung berusaha membobol rumah kunci sepeda motor. Namun apes, kunci tank digunakan patah dan tertinggal di dalam. Merasa aksinya gagal, pelaku langsung melarikan diri. Salah satu pengundi kos, Yudistira, menceritakan bahwa pelaku sempat masuk ke dalam rumah kos sebelum beraksi. Sepeda motor yang akan dicuri adalah sepeda motor milik salah satu teman anak kos. Kemarin itu orangnya pertama masuk, masuk ke sini, terus langsung mau bobol sepedanya, Pak. Habis itu kan orangnya sepeda motornya bobol di luar, terus kuncinya itu patah di dalam, Pak. Kuncinya itu patah, terus kacat di gobol, Pak. Kejadian pencurian sepeda motor di kawasan tersebut bukan yang pertama kali. Sebelumnya, salah satu sepeda motor milik pengundi rumah kos juga raib di gondol pencuri. Dari Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Kompas TV Malang, Jawa Timur.